Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, kemarin kan mas Antoni, jam vlog itu membahas tentang ketebalan kaca ya membahas tentang tebelnya kaca aquarium itu pengaruh atau enggak, harus ada ukuran yang tepat untuk menentukan tinggi aquarium panjang aquarium, harus pakai kaca berapa mili, terus pakai kaca biasa atau kaca tebal kemarin kan hitung-hitungannya udah tepat banget deh mas Antoni di jam vlog, nah yang perlu diperhatikan lagi itu menurut saya itu mejanya cuy teman-teman harus punya meja yang proper juga bukan hanya kacanya aja yang proper tapi mejanya juga harus difikirkan secara matang soalnya gini percuma juga kacanya tebal, anggaplah udah temparat lah udah mapan, udah kok, udah kuat tapi mejanya asal-asalan kan sayang juga, makanya alangkah lebih baiknya kalau misalnya mejanya juga dipikirin ini, saya tunjukin contoh meja saya ya, ini dulu kata orangnya tebal banget, udah enak banget tapi minusnya, ini enggak ditutup dan akhirnya, ini mungkin karena terlalu berat ya, ini meleot cuy tuh, meleot kan mungkin karena terlalu berat enggak seiman, jadi meleot ini lumayan ngeri juga loh ini tuh nah, kalau bisa nah, kalau bisa ini, kalau enggak salah katanya dulu pakai tebalnya 3 mili iya, kalau enggak salah pakai 3 mili yang bagus katanya arti karat yang galvanis, kalau enggak salah tapi nyatanya ini masih berkarat nah, saran saya teman-teman, kalau buat meja loh ini kan juga bahaya ini kalau ada apa-apa ini tuh, apa, udah mulai berkarat saran saya kalau teman-teman ngerawat akwarium itu bagusnya dirawat apa, pengen ngerawat akwarium udah nyiapin kaca dan lain-lain siapin juga mejanya ju jangan pakai meja yang asal juga untuk penentuan meja juga pakai apa penentuan seberapa berat juga akwariumnya untuk bermain akwarium ya itu saya jujur aja itu kita enggak bisa main ngirit loh bukannya enggak bisa bisa tapi kembali lagi kalau main akwarium besar itu jangan sekali-kali teman-teman berpikiran pakai bahan yang biasa aja deh biar ngirit sekali lagi jangan karena gini akwarium besar itu terlalu riskan terlalu bahaya kalau memakai bahan yang biasa-biasa aja karena gini cuy yang kayak kemarin di videonya mas Anton itu itu kan pecah akhirnya ngelukai orang makanya akwarium saya ini dulu kan saya kasih kaca film biar apa amit-amit ya kalau misalnya terjadi pecah itu cuma retak enggak sampai biur gitu loh kalau sampai biur kan kalau saya lagi disini anak saya lagi disini gimana cuy bisa dibayangin kan ya apalagi ini airnya setengah ton setengah ton enggak berat saya itu loh berat saya cuma berapa berat saya itu cuma ada seperti itu kalau didorong air setengah ton pakai kaca kita enggak bayangin loh na'udhu bila min zalik ya jangan sampai lah kejadian seperti itu makanya untuk antisipasinya selain kita jaga kacanya untuk bener-bener yang prepare untuk bener-bener kaca yang bagus alangkah lebih baiknya mikir mejanya juga raknya rak besinya kalau enggak pakai rak besi pakai mungkin kayu yang kokoh atau marmer kan ada tuh biasanya pakai meja yang kayak meja kursi itu loh tapi yang bahannya marmer itu kuat jadi itu sekali lagi jangan dengan dalih iri jangan mengorbankan kualitas kalau untuk akuarium yang besar kalau yang kecil sih enggak masalah mungkinnya tapi kalau bisa dikasih yang proper buat yang proper juga kalau teman-teman misalnya belum punya uang untuk bentar-bentar oke lanjut ya maaf tadi kepotong intinya kalau misalnya teman-teman belum punya cukup uang untuk beli rak yang bagus yang bagus saran saya teman-teman nabung dulu deh rak rak seperti ini murah kok ini saya buatin ini cuma 600 ribu raknya aja udah jadi tam gini makanya kalau teman-teman misalnya punya uang lebih mungkin kalau bentangannya lebih panjang ini kan 160 cm kalau mungkin punya teman-teman lebih panjang mungkin dikasih cagak apa setan juga di tengahnya gini intinya gimana caranya biar gak melengkung biar kuat lah gitu beneran teman-teman daripada nanti ke belakangnya ada apa-apa lebih baik buat dibagusin sekalian memang sih budgetnya budgetnya lumayan tapi kembali lagi ini hobi yang menurut saya sih selamanya bisa jadi gimana caranya bertahan 5-10 tahun lah menurut saya sih gitu meskipun kemarin ada kaca itu yang katanya kaca itu usia 2-3 tahun atau 5 tahun itu harus dilem ulang itu ada itu bagus juga karena kan lem kalau kena air kan mungkin bisa memuai mungkin ya saya belum tahu soalnya ini kaca saya udah 2 tahunan ya 2 tahunan belum saya bongkar ulang gitu kemarin mas Antoni jelasinya itu keren banget bagus banget karena edukasinya keren banget nah intinya kalau misalnya akuariunnya ini kan tingginya 70 kalau 70 bagusnya berapa ini sama dengan orang yang pengrajin yang gak harap akuarium saya ini ya dulu saya minta mas bisa gak ini misalnya lebar 90 atau 1 meter gitu waduh mas kalau pakai kaca 12 mili itu terlalu bahaya mas jadi tukang kaca saya itu saya lost kontak sih masalahnya dulu dia jelasin mas kalau panjang segini akuari apa kacanya harus segini kalau tingginya segini kacanya harus gini jadi dia ada ukuran-ukuran yang tertentu standar tertentu yang itu sudah menjadi standarnya dan itu udah gak bisa doa tak katik bisa jadi itu menjadi masalah juga nantinya mungkin efek kebelakangnya kurang bagus jadi 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 saya teman-teman kalau udah mulai hobi udah mulai agak besar akwarium udah agak besar persiapkan dana yang cukup untuk menyediakan fasilitas yang cukup intinya hobinya itu jangan sampai melukai diri kita jangan sampai juga melukai keluarga kita kan ya sayang juga kalau kita pengennya asal jadi besar tapi pakai bahan yang seadanya kan itu terlalu egois lah kita namanya kan soalnya kan terlalu bahaya juga kalau terlalu besar gitu gitu itu saran saya sih ya selebihnya sih tergantung teman-teman masing-masing cuman saya cuman bisa ngasih masukan alangkah lebih baiknya nyiapin uangnya dulu sampai belum cukup untuk beli bahan-bahan yang proper baru dibangun jangan memaksakan diri jangan keburu nafsu untuk segera bangun tapi pakai bahannya seadanya itu menurut saya sih kurang bagus ya segitu saja video kali ini terima kasih semoga mengedukasi teman-teman oh ya kalau untuk ketebalan tripleknya ini pakai tripleknya satu meter sih ya silahkan di-share di-subscribe di-like kalau sekiranya ini mengedukasi teman-teman kalau teman-teman nggak suka videonya silahkan di-share terima kasih teman-teman sudah menonton salam satu hobi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh